Halo teman-teman, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan Teman-teman, hari ini saya mau kasih kabar Buka di Taiwan Jadi, sudah 2 hari ini di Taiwan Di guncang gempak bumi ya teman-teman Meskipun di kota tempat tinggal saya ini Jauh ke pusat kota titik di mana gempak bumi Terjadi dengan kekuatan 6,8 skala Richter ya teman-teman Tapi guncangannya itu sampai terasa ke tempat saya di mana tinggal Dan hampir ke seluruh negara Taiwan itu terasa ya teman-teman Jadi, dimulai dari malam kemarin Itu gempaknya sudah kerasa ya Dimulai dari kemarin malam jam 9 lebih Hampir setengah 10-an gitu Dimana waktu itu suami saya lagi jemput anak les Saya lagi di kamar keadaan bertiga Dan lampu kamar itu sampai goyang yang saya istighfar gitu ya Dengan kepercayaan saya sebisanya Terus, udah tuh Nah, kemarin sore waktu saya belanja sama suami dan anak-anak Kemarin itu saya ke pasar sore teman-teman Dan suami saya itu baru saja parkir Dia baru turun dari mobil dan saya masih di dalam mobil Posisinya baru mau turun gendong anak Tiba-tiba mobilnya itu goyangnya sampai Ini banget teman-teman Kenceng banget Dan orang-orang di luar sana pada lari keluar gitu kan Ini dateng lagi gitu Gempanya gitu Astagfirullahaladzik Orang-orang pada teriak gempa-gempa gitu kan Tichen-tichen gitu Kalau bahasa orang mandarinnya Tichen, layo, bujata Jadi, yang kemarin sore itu Gempa susulannya itu lebih besar kekuatannya dibanding yang kemarin malam Nah, dan langsung suami buka HP Dan titik pusatnya itu di kota Hualien ya teman-teman Kalau saya kan tinggal di Taichung Jadi, terasa getarannya itu guncangannya sampai ke kota Taichung, Kaohsiung Pokoknya, hampir ke semua tempat itu kena ya teman-teman Kena guncangannya gitu Dan titik pusatnya di sana Ada salah satu toko serba ada itu 7-Eleven Jadi, tumbang teman-teman Jadi, jalanan juga hancur, putus gitu Retak-retak semua Pokoknya, akses jalan terputus Terus, kayak Masih banyak lagi yang Banyak lagi yang kena korbannya Yaitu, kayak supermarket gitu Apa namanya Barang-barang semua pada Berhamburan Dari kemarin Saya lihat beritanya Pokoknya, yang titik pusatnya itu ada yang parah ya teman-teman Dan, 7-Eleven itu kan Toko sebada kan tumbang ya Jadi, ada yang terjepit di Dalam bangunan reruntuhan itu teman-teman Dan, Alhamdulillah kemarin udah evakuasi Orangnya masih terselamatkan ya teman-teman Alhamdulillah Jadi, kita itu kan Gak tau ya Kapan akan datangnya bencana Terus, kayak Kemarin juga saya lihat berita teman-teman ya Rel kereta api Apa? Kereta apinya tuh Gak bisa jalan teman-teman Tumbang gitu kan Kegeser gitu Jadi Terus kereta api juga terhambat Sementara waktu Yang Sebenarnya itu kan di Hualien itu Tempat Destinasi wisata ya Jadi, banyak orang yang lagi wisata di daerah Hualien itu Terhambat aksesnya teman-teman untuk pulang Dan Semoga aja Cepat terselesaikan semuanya Dan bisa secepatnya pulih kembali Untuk para korban Semoga bisa sabar Semuanya Semoga bisa Cepat pulih Untuk korban Dan teman-teman Semoga Yang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!